assalamualaikum halo semuanya selamat datang kembali di channel gunung tutorial pada video ini saya akan berbagikan tiga cara mengatasi efek ataupun filter yang ada di Instagram yang tidak bisa kita gunakan ataupun tidak kompatibel dengan perangkat yang kita gunakan namun banyak hal yang terjadi sehingga efek ataupun filter yang ada di Instagram yang tidak bisa kita gunakan ya namun jangan khawatir karena disini saya akan berbagikan solusi agar bisa kita gunakan untuk efek yang ada di Instagram apalagi efek terbaru namun untuk caranya silahkan menyimak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe serta juga icon loncengnya jika sudah dan langsung saja kita ke tutorialnya let's click untuk cara yang pertama silahkan anda cek klik terlebih dahulu aplikasi Instagram yang ada di perangkat kalian apakah sudah ke versi terbaru ataupun masih versi yang lama ya untuk cara ceknya silahkan anda buka Playstore dan disini kalian search saja aplikasi Instagram dan apabila sudah ada versi terbaru maka disini akan muncul update ya dan silahkan anda mengupdate yang terbaru aplikasi Instagram agar bisa kita gunakan untuk efek ataupun dalam filter yang ada di Instagram untuk cara yang kedua apabila cara yang pertama tidak berhasil maka disini yang perlu kalian lakukan adalah dengan kalian update perangkat yang kalian gunakan ke versi yang terbaru ya untuk cara update nya silahkan kalian pergi ke pengaturan HP kalian masing-masing dan disini silahkan anda cek terlebih dahulu versi Android kalian ke versi yang terbaru ya dan silahkan kalian update untuk caranya silahkan anda Scroll saja ke bawah dan disini kita cari yang mengenai tentang pembaruan perangkat lunak ya dan disini akan muncul pembaruan perangkat lunak maka disini sudah ada ke versi terbaru ya nah maka disini akan muncul pembaruan perangkat lunak ke versi Android yang terbaru ya dan silahkan anda update ke versi Android yang terbaru maka nanti silahkan anda cek bagian efek yang ada di Instagram semoga saja berhasil ya dan apabila cara ini tidak berhasil juga untuk cara yang ketiga adalah untuk cara yang ketiga apabila cara yang pertama dan yang kedua tidak berhasil maka untuk cara yang ketiga tidak ada cara ya Nah jadi untuk cara yang ketiga ini silahkan anda menggunakan perangkat Android yang menengah ke atas nah jadi maksud saya silahkan anda menggunakan HP baru kalian masing-masing untuk versi Androidnya yang sekiranya menengah ke atas 8GB 128GB nah disini bisa kita ambil hikmah bahwasannya bukan cantik doang yang butuh modal dan ternyata efek dan filter juga butuh modal ya kira-kira begitulah ya Gap lembut banget temannya enak Oke cukup sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya